Baik, anak-anak, perhatikan di tampilan handphone atau laptop kalian, Ustadz menampilkan lafal Allah di situ. Lafal Allah di situ ada di, kalau dilihat gambarnya ya, ada di alam semesta. Itu gambar bulan yang baru masuk hari ke-9-10 insyaallah. Nah, anak-anak, hari ini Ustadz ingin mengajak kalian bahwa Allah itu ternyata memiliki nama-nama yang baik. Mungkin kalian pernah mendengar Allah itu tidak hanya memiliki satu nama, Allah memiliki banyak nama. Dan semua nama-namanya itu baik sekali. Pernah mendengar nama Allah, ini sering dulu kalian nyanyikan di waktu TK. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Allah. Nah, seterusnya sampai selesai. Ada yang pernah hafal, bagus. Hafal semuanya keren. Nah, dari sebanyak nama-nama Allah yang sudah kalian hafal, ada yang tahu enggak namanya kira-kira apa? Nah, ada yang sudah tampil ya. Di situ ada tulisan, Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, ada yang pernah mendengar artinya apa? Asma'ul Husna itu? Boleh yang tahu angkat tangan, akan Ustadz hidupkan suaranya. Apa yuk artinya Asma'ul Husna itu? Rafka yang mengangkat tangan, boleh Rafka. Coba Rafka hidupkan suaranya. Rafka. Nama-nama terbaik. Nama-nama siapa? Nama-nama terbaik. Oh, nama-nama Allah yang baik. Betul, teman-teman. Mas Rafka dimatikan suaranya ya. Terima kasih. Nah, ingat-ingat. Nanti kalau ada soal, atau ada pertanyaan dari Ustadz. Arti Asma'ul Husna. Ayo, apa artinya Asma'ul Husna? Nah, kalian tinggal jawab. Jawabannya adalah ini. Nama-nama Allah yang baik. Nah, kan tadi Ustadz bilang, Allah itu memiliki banyak nama. Nama-namanya baik semua. Ada yang pernah mendengar jumlahnya berapa? Oh, ada yang angkat tangan dari tadi nih. Easy. Boleh easy dihidupkan suaranya. Suaranya dibuka. Halo easy. Sudah dibuka easy suaranya? Belum? Coba sih, buka sih suaranya sih. Klik. Oke. Baik, Z. 99. Oh, 99. Baik, usah tulis. Berjumlah. Berjumlah 99. Oke. Baik. Kata easy benar ya. Asmal Husna yang artinya itu nama-nama Allah yang baik berjumlah 99. Betul. Nah, berjumlah 99. Dari 99 itu, Ustadz hari ini ingin mengajak satu nama Allah yang akan kita pelajari. salah satunya adalah nama Allah yang banyak, salah satunya ini. Al-Khaliq. 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 Nah, sebelum Ustadz kasih tahu. Kira-kira ada yang pernah tahu artinya Al-Khaliq itu apa? Boleh angkat tangan kalau sudah pernah baca buku atau pernah tahu Al-Khaliq artinya apa? Angkat tangan, coba Ustadz lihat. Yuk, yang sudah pernah mendengar. Al-Khaliq. Oh, ini, Naora. Oke, Naora, Naora. Buka Naora suaranya, Naora. Baik, Naora. Halo. Kenapa? Maaf. 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 Betul. Teman-teman, ini satu dari banyaknya nama Allah. Salah satunya adalah Al-Khaliq. Artinya benar ya, yang disampaikan oleh teman kita, Naora. Allah Maha Pencipta. Pencipta itu apa yuk? Pencipta itu ya yang menciptakan ya. Baik, lanjutkan dulu biar kalian tambah mantap pemahamannya. Nah, sebentar. Kita lihat pemandangan yang berikut ini. Kira-kira sudah muncul belum? Apakah sudah muncul pemandangannya? Kasih jempolnya kalau sudah? Sudah muncul? Oh, Mas Rezki sudah muncul ya, Rezki ya. Baik. Nah, kalau kalian lihat di handphone kalian atau laptop, ini gambar pemandangan alam. Kalau di kota jarang kalian temui ya, tapi kalau sudah masuk desa, di desa-desa Mbah Kakung kita, pemandangannya indah seperti ini. Kalau kalian lihat, tuh ada gunung di atas sana. Ada awan. Ada banyak pohon-pohon di sini. Ada, oh ini ada sawah nih, ada yang nanom padi. Ada sungai. Wah, sungai ini biasanya masih bersih ya, karena airnya dari gunung turun. Mungkinkah di pohon-pohon ini ada burung? Ada ya. Ada burung pasti di pohon-pohon di sini. Ada hewan-hewan lain? Ular? Ada. Apalagi semut? Pasti ada. Apalagi ikan di kolam ini? Pasti ada. Nah, kalian tidak melihat di sini ada siapa, bayangan siapa di sini? Bentar. Nah, di sini. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Nih. Ada yang melihat di sini, ada siapa di sini? Ayo, angkat tangan. Ada yang tahu siapa kira-kira ini? Ada siapa? Bayangan di situ. Ada dua, dua kayak tiga. Torik, Torik. Buka suaranya Torik coba. Torik. Torik. Ada siapa, Torik? Ada Pak Tani, lagi nanom. Oh, ada Pak Tani ya, lagi nanom ya. Oke, baik. Terima kasih, Torik. Dimatikan. Nah, teman-teman. Semua yang ada di dunia ini, ini semua adalah ciptaannya Allah. Yang buat, yang nyiptain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah memiliki nama tadi, alkholik. Yang artinya apa? Allah maha pencipta. Jadi, kalian harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada di dunia ini, termasuk Pak Tani ini, Pak Tani, ikan, pohon, langit, matahari, gunung, burung, hewan semua yang ada di dunia ini, Allah yang menciptakan. Allah yang maha menciptakan semuanya. Nah, lihat lagi, Ustadz akan menampilkan gambar lain hampir sama. hampir sama. Oke, muncul lagi ya. Sudah ganti gambar belum? Kalau sudah, boleh kasih cempolnya. Sudah ganti gambar? Baik. Sudah ganti gambar ya? Nah, Ustadz akan tulis kembali supaya kalian ingat. Al-Khalik artinya tadi sudah benar kata teman kita. Allah maha pencipta. Nah, Ustadz ingin mengajak kalian untuk melihat gambar-gambar di bawah ini. Maaf, sebentar. Ustadz akan mengambil warna dulu. kata Torik tadi di sini ada Pak Tani. Nah, di gambar ini juga sama ya. Ada Pak Tani. Ini Pak Tani nih. Pak Tani. Kalian lihat di pojok ini, boleh dibesarin. Ada rumah di sini ya. Ada rumah. Nah, hanya di sini kalau sepeda enggak kelihatan ya. Boleh mungkin punya sepeda juga di sini. punya sepeda. Nah, anak-anak, Ustadz ingin mengajak kalian untuk menuliskan di kolom bawah ini 6 saja. Ustadz akan tulis. Karena banyak sekali ciptaan Allah ya. Ciptaan Allah banyak sekali. Ustadz hanya menulis 6 saja. Biar cukup. Kalau semuanya tidak cukup di sini. 4. 5. Siap-siap. Ustadz akan meminta kalian untuk membantu menjawab ya. Oke, teman-teman, adik-adik, anak-anak. Boleh sebutkan ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Kesa mau menjawab kalian ya, Kesa. Oke, Kesa hidupkan suaranya. Oke, boleh ya. apa Kesa? Gunung. Oke, baik. Ustadz akan tulis. Boleh teman-teman yang ingin menjawab, boleh? Tumbuhan. Hewan. sepeda rumah, sepeda rumah, sepeda rumah, sepeda juga. Orang, orang, orang. Mohon, orang. Tadi, padahal. Pandi, pandi. tamu, anongeni marah, kan. Tadi, tudat pula. Tadi, 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 tadi. Tadi, tadi. 내�balanced, tadim, tadim. positif, tadim. Dimatikan lagi suaranya Tadi yang belum dimatikan Baik anak-anak Ternyata kalian sudah tahu ya Bahwa ciptaan Allah itu banyak sekali Tadi kalau diminta menyebutkan 10 pasti bisa kalian Diminta menyebutkan 50, 100 pasti bisa Apalagi suruh nyebutin semua ciptaan Allah Pasti bisa Ustadz ingin mengajak kalian Karena tadi banyak sekali Ustadz tulis di nomor ini Kalian lihat di nomor 2 Ustadz kasih apa ini Nomor 2 Ciptaan Allah salah satunya adalah Manusia 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 yang kedua Yang kedua ada Yang nomor tiga Adalah Hewan Yang keempat Tanaman Jadi Ustadz tuliskan Garis besarnya ya Nah Kalau hewan Kalian bisa menyebut Harimau bisa Ikan bisa Serigala bisa Burung bisa Itu kan semuanya termasuk hewan Tanaman Boleh kalian menyebutkan Padi Pohon kelapa Semuanya itu disebut tanaman Tapi berbeda dengan air Batu Gunung Nah Sekarang Ustadz ingin lanjut dulu ya Supaya kalian Bisa lebih mantap Nah Silahkan dibaca Disini ada tulisan Ciptaan Allah Nah Kalian bisa menyebut Menyebut bahwa ciptaan Allah itu Makhluk Makhluk itu adalah ciptaan Allah Ciptaan Allah itu disebut Mah Makhluk Makhluk itu Ciptaan Allah Ciptaan Allah itu disebut Makhluk Makhluk Itu ciptaan Allah Muter ya Baik Makhluk Atau ciptaan Allah itu Ada yang makhluk hidup Ada yang makhluk Tidak hidup Nah Ada tiga Karena banyak Ustadz Sebutkan tiga Makhluk yang hidup Dira mau menjawab Katanya Dira Boleh Dira hidupkan Makhluk yang hidup Apa Manusia Manusia Betul Yang kedua Boleh dimatikan Gantian temenya Makhluk hidup Hidup kedua Apa Nairah mau menjawab Nairah Boleh Nairah Buka hidup Suaranya Makhluk hidup Makhluk hidup Yang kedua Ciptaan Allah Hewan Bagus Betul ya Hewan itu Bisa Singa Bisa Gajah Semua Binatang Hewan Ada satu lagi Makhluk hidup Ada yang menjawab Yang belum Angkat tangan Coba Fatir Fatir Oke Fatir Yang lain bersabar ya Karena banyak sekali Yang mau angkat tangan Baik Hewan manusia Sudah disebutkan Mas Fatir Tinggal Coba satu lagi Apa Boleh Mas Gio Tanaman Oh ya weh Mas Gio Coba buka Boleh Tanaman ya Tanaman Oke Tanaman Baik Ingat-ingat Nanti kalau ada Pertanyaan dari Ustadz Sebutkan Ciptaan Allah Yang termasuk Makhluk hidup Atau Makhluk hidup Ciptaan Allah Adalah Apa gitu ya Yang berikutnya Ada lagi Makhluk yang Tidak hidup Atau Mati Apa Kira-kira Ada yang bisa Membantu Ustadz Makhluk yang Tak hidup Ciptaan Allah Oh Caca Angkat tangan tinggi Boleh Caca Buka Makhluk hidup Ciptaan Allah Yang Tidak hidup Batu Batu Oh betul Oke Batu ya Termasuk Makhluknya Allah Ciptaan Allah Yang tidak hidup Farhan Angkat tangan tinggi Sampai Wah Boleh Farhan Hidupkan Farhan Gunung Gunung Boleh Gunung ya Gunung Masuk ke Batuan Masukkan ke sini Ada lagi Mesha Boleh Mesha Apa Yang ada di Ayo Mesha Mama Mama Di Gambar ini Apa ini Yang mengalir ini Teman-teman Mama Boleh Boleh Kalian Sebentar Buka Buka semuanya Mungkin teman-teman Pengen menjawab Silahkan Salah satu Makhluk yang Tidak hidup Jatuh Nang-teman Member selamat menikmati baik ustaz tulis gunung saja ya ternyata banyak yang menjawab gunung boleh banyak sekali makhluk ciptaan Allah yang tak hidup ya ada batu air gunung boleh yang hidup juga banyak tadi nah anak-anak ustaz ingin bertanya apakah manusia bisa menciptakan boleh angkat tangan yang ingin menjawab apakah manusia bisa menciptakan Erlan Erlan coba Erlan halo Erlan dibuka dibuka suaranya Erlan apakah manusia bisa menciptakan bisa oke baik dimatikan saya tanya ke teman-teman yang lain lagi apakah manusia bisa menciptakan Fiona buka suaranya tidak bisa oke ada dua jawaban ya teman-teman ya ada yang mengatakan tidak bisa ada yang mengatakan bisa dilihat sekarang sudah muncul tampilan manusia tidak bisa menciptakan hanya bisa mengubah benda menjadi benda baru ingat manusia itu hanya bisa mengubah atau merubah dari benda menjadi benda yang baru maksudnya seperti apa kalau kalian lihat gambar buku disitu lihat gambar buku nah buku itu yang buat manusia tapi manusia membuatnya dari apa kira-kira nah Ustadz bentar Ustadz kasih tanda warna dulu disini bentar ya Ustadz ingin memberikan manusia hanya bisa mengubah benda menjadi benda yang yang baru nah buku buku ini yang membuat manusia tapi sebelum jadi buku buku ini terbuat dari apa dari kayu nah dari kayu buku terbuat dari kayu yang dibuat terbuat oleh manusia sedangkan kayu terbuat dari apa kayu terbuat dari pohon nah pohon yang nyiptain siapa nah kalian lihat kayak buku disini buku ini kan yang membuat manusia tapi asal-usulnya dari kayu sedangkan kayu terbuat dari pohon jadi manusia hanya bisa mengubah dari pohon diambil kayunya lalu dibuat menjadi buku nah sekarang Ustadz akan tanya pakaian yang kalian pakai ayo pakaian yang kalian pakai ada kerudung ada celana ada baju kira-kira itu memang yang membuat manusia ya yang membuat manusia tapi manusia tidak bisa menciptakan hanya bisa mengubah benda menjadi benda yang baru kalian lihat gambarnya disini ada pohon apa itu namanya kain ayo ada pohon apa disitu ada yang tahu pohon apa ini angkat tangan ada yang tahu pohon apa kuila ayo kuila pohon apa kuila pohon kapas nah pohon kapas pohon kapas ini adalah asal-usul kain yang kalian pakai kain yang kalian pakai ini ini awal membuatnya dari kapas pohon kapas siapa yang menciptakan pohon kapas Allah jadi manusia hanya bisa mengubah dari benda dari benda misalnya makhluk ciptaan Allah ini bisa mengubah kapas menjadi kain manusia juga bisa mengubah tapi tidak bisa menciptakan ya baik ada yang tahu ini ini pasir apa usah terlupa kuarsa pak insyaallah kuarsa ya nah pasir ini ini adalah awal mula yang manusia buat menjadi kaca sedangkan kayu nah korsi yang kalian duduki ini manusia yang mengubah membuat dari kayu menjadi korsi sebelum jadi korsi adalah kayu sedangkan kayu terbuat dari pohon tanaman nah lalu tanaman yang buat Allah jadi semuanya itu Allah yang menciptakan manusia hanya bisa mengubah dari benda menjadi benda yang baru baik untuk akhir dari ustadz silahkan kalian kalian lihat gambar disini ada dua orang yang sedang makan disini lihat ada meja ada gelas ada sendok ada kain ada kayu ada korsi ya nah ini yang sekarang dilihat dipakai yang warna kuning ini ini kan kain Allah menciptakan pohon kapas lalu oleh manusia dibuat menjadi kain kayak ini gelas kaca ini Allah menciptakan pasir lalu manusia terima kasih